hai 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 lampu yang belum nyalain kan gelap gulitakan guys Hai jebret satu biji Hai satu lagi guys jebret dua biji oke terang Halo guys balik lagi channel gua ke disini kita channel gasel ya sekarang gua akan nge-react balik lagi ke Day6 yang belum pernah gue react ternyata gua ada kelewatan guys ya dari album yang remember us youth part 2 yang judulnya Heart Road Oke sebelum kita mulai kita intro dulu guys oke guys nih kalau ngebahas day6 guys kalian perhatiin tuh ada beberapa faktor bukan dari masing-masing instrumennya aja guys tapi perpindahan mood lagunya guys dari part-part yang namanya first bridge ya sebutannya pre-chorus chorus interlude bagian part-part gitar yang dimain dengan masing-masing member itu kalian harus perhatiin guys karena mereka band jadi jangan dengerin liriknya aja tapi dengerin itu secara keseluruhan konteksnya guys Oke kita langsung riak aja guys a Day6 Heart Road ploki-ploki anjir ada tamburin jatuh guys apaan itu maksudnya Oh emang sengaja nih gua kira jatuh sengaja direkam ngitungin tempo ya Oh slow one pill langsung dibuka what kan chordnya Oke chordnya lagi tuh guys Oh my god tapi bener gua mulai percaya guys sama mereka nulis gua nggak bicara one pill aja karena nih semuanya rata-rata songwriter juga guys ya mereka tuh nulis mereka tau banget guys perhatiin kalimatnya liriknya terus dimasukin dengan chord yang cocok guys untuk lebih dalam ngalirin lagu guys sedetail itu memang iya Oke kemana papa eh jay Oh nice titik si Oh manis banget Oh ini by the way jay kan nyanyi guys Oh dalam nih kalian juga perhatiin guys ya ini piat memang ini suara piano semua pada tahu tapi kalian denger perhatiin voicing chordnya guys dia mencetek piano kan ada beberapa touch guys itu merepresentasikan chordnya guys ya pecahan chord itu kan chord yang digap apa note-note yang digabung jadi satu ya itu biasanya orang mencetekan satu tiga lima tujuh untuk lebih lebih ke arah mayor tujuh gitu kan guys ya ini kalian perhatiin voicing-voicing doun main apa sih one pill main keyboard ya guys tuh Oh seorang snare nya vintage banget nih papa ya oke Oh chordnya serius nih chordnya gue nggak kebaca sih guys biarin kesini kita ulang ref ya guys ya sekali lagi nih guys kepikiran nih bikin chord tada 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 itu manis banget guys nada-nada buat drumnya sederhana duk-duk ketukeran 1 2 doang oke kesitu kenapa enggak Oh Oh yang ke ya Oh papa Oh nice oke tuh guys kali ini sebelah ada tamborin merasa nggak guys digabungin sama strumming gitar-nya si papa sungji nih guys nih one pill soundnya gila sound-sound horror dipakein guys wewewe kayak reverse gitu tuh ambience ada aaaa keyboardnya gila ya oke separasi bagus nih guys kanan tamborin kiri open hi-hat lebar ke kiri kanan oke oke stopin oke oh corte tuh guys oh moodnya enak banget nih lagu oke setengah tadi half dim itu corte corte manis voicingnya bagus guys oh nice botnya lebih lebih sendu guys dikasih botnya gitar gitar itu guys nih 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 sweet sweet banget gipson tuh ya soundnya tuh wow 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 oh nice tipis aja perintilan guys chorus vokal tadi kasih double tuh guys take 2 kali aduh penjauannya bagus banget masuk string ya arance mainnya mahal guys oh chordnya oh chordnya setengah lagi yang ke memang terdengar simple guys ya tapi badan-badan lagu ini dipegang sama si yang ke guys untuk sebagai root fondasi dari basic chordnya guys ya heart dm 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 kok dm khorus lagi disini vocal Okay nice Oh gila diaran semen sih Basics Makanannya guys Oh nice Oke Itu pengaruh juga loh guys Apa namanya Voicing kayak U sama A Moodnya beda kan guys Kalo pake U U A Maksudnya dia pake konsonan 2 disini U sama A nih guys U U A Oh iya disitu ya Oke piano ngambilnya Stereo sekali guys Cuman low note Lebih ke kanan Kiri lebih ke high note Oh Wow Oh sorry Kebalik Low kiri Kanan ini Set 1p lahas banget Suaranya ampun deh Hah Yah Kurang Kurang Tapi bagaimana Lagunya cuman segitu guys Gue masih controller baru guys Jadi nyasar-nyasar Belum hafal angkanya Sorry guys Tapi guys Kalo ngebahas day 6 guys Pastinya mereka tuh Punya komposisi itu Selalu menarik untuk didengar guys Mau lagu yang baru Mau lagu yang lama Event of day Itu mereka punya Warna yang dimasukin Itu bener Lumayan karakteristik Itu kuat banget guys Dari masing-masing member Drumnya Itu menjadi ciri khas juga Kadang-kadang guys Memang drum cuma duktak Duktak Tapi tuh ada ciri khas Dohnya guys Dari tuning-nya Tone yang dibuat Hasil akhirnya setelah Dimixing Itu semua menjadi karakter Sebuah band namanya Day 6 guys Itu menarik banget guys Untuk dibahas Sama bahas Masalah Voicing chord-nya tadi Mereka punya pattern Dari biramanya Itu semua tuh Apik banget Mereka kemas Dalam sebuah lagu guys Oke guys Sekian dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Share and comment video Jangan lupa untuk Pecet tombol subjek juga guys Cepelak